hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ng kampus kato kali ini ng kampus kato akan mereview barang dari shopee jadi saya membeli barang ini karena saya itu guys di kantor itu sering kurang malam bahkan mungkin sampai pagi jadi di kantor saya tidak punya tempat sedikit untuk menguruskan tulang belakang menguruskan pinggang untuk sedikit rebahan untuk istirahat Hai dan saya memilih eh membeli barang yang ada di e-commerce Hai sebarunya barangnya ini praktis dan bisa dibawa kemana-mana tapi setelah sampai ini lumayan besar guys ya nih lumayan besar mungkin ini satu ini setengah meter mungkin ini satu meter tingginya jadi harapan saya itu sebenarnya dia bisa dibawa kemana-mana guys selain kita bisa bawa kantor juga mungkin kita bisa bawa ke hutan atau kemana buat camping gitu tapi kalau pakai mobil ya worth it sih bawanya kalau untuk motor kayak nggak tahu ya karena box ini begitu besar sekali guys box ini begitu besar Hai dan harganya lumayan murah sekitar 500 ribu saja tapi pengirimannya agak lama karena menggunakan kargo dari Jakarta sana sampai ke Papua guys ini jadi ya di di kantor saya itu ya saya kerja sebagai penyelenggaran pemilu ya pulang itu sudah lewat jam kerja jadi kita harus duduk dari pagi sampai malam juga tidak kuat kita harus meluruskan badan sedikit istirahat habis itu lanjutkan pekerjaan lagi sampai malam gitu jadi saya butuh barang ini guys bagi yang duduk lama-lama kayaknya yang butuh juga ini mungkin kita unboxing barangnya guys ya oke kita lihat seberapa besar barangnya saya harap sih bisa dibawa kemana-mana sih tapi kelihatannya lebih besar ya dosnya juga ada pecah-pecah begini guys ya nanti kawan-kawan yang berminat dengan barang ini bisa dilihat di link di bawah YouTube kita ini oke guys ya terlalu besar guys ya untuk dibawa kemana-mana nggak terlalu worth it sih karena dia terlalu besar saya berharap itu yang kayak seperti lebarnya seperti tandu gitu tandu orang-orang pramuka apa buat orang yang pingsan kah tapi ini kayaknya terlalu besar untuk dibawa pakai motor kalau pakai mobil boleh masih bisa dibawa di belakang oke kita lihat ya nanti kita lihat orangnya seperti apa kita lihat kita caruh lagi kembali terlalu berat gak sih beratnya sekitar mungkin 10 kg guys 10 kg-an ini kita buka begini ya wah ini besar guys asli ini sangat besar ini worth it sih mau dibawa kemana-mana sekiranya worth it tapi terlalu besar untuk untuk sekelas begini oke nanti saya review guys ya wah terlalu besar kira bisa worth it dibawa kemana-mana ini 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 teman-teman bagaimana ini worth it seperti ini 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 kira-kira 2 meter guys ini dari sini ke sini itu 1 meter dari sini ke sini 2 meter 2 meter setengah guys panjangnya 2 meter setengah kurang lebih 2 meter sampai 2 meter setengah lah oke ini bisa posisinya begini ya bisa diangkat di bawah begini oke kita coba untuk lihat lihat dia posisi kakinya bisa bagaimana saja boleh begini oke bisa begini bisa begini ini guys oke mantep gak guys saya punya tinggi badan 170 cm pakai ini worth it wah ini masih tinggi lagi guys oke 170 cm oke coba dulu guys karena di sini kaki saya gak kelihatan ya masih lewat sedikit dan kepala saya 170 cm oke dia punya tinggi 170 cm guys gak bisa begitu mantap mantap guys kalau mau beli ada linknya di bawah silahkan like comment and subscribe jika teman-teman suka dengan video ini terima kasih ya